Pemirsa Bares Krim Amos Polri menggerebek sebuah rumah yang dijadikan pabrik produksi narkoba di kota Malang, Jawa Timur. Menggerebekkan ini merupakan hasil pengembangan kasus penemuan 23 kg tembakau sintetis di Kalibata, Jakarta. Rumah yang disewa sebagai kantor event organizer ini digunakan untuk memproduksi narkoba jenis tembakau sintetis, ekstasi, dan pilsanaks. Petugas bahkan menemukan tembakau gorila 1,2 ton, serta 25 ribu butir ekstasi dan 25 ribu butir pilsanaks. Polisi juga mengamankan bahan baku yang setara 2 ton produk jadi. Polisi pun mengamankan 8 tersangka yang memiliki peran berbeda-beda, serta 1 WNA pengendali pabrik yang saat ini menjadi DPO. Pengungkapan pabrik ini jadi pengungkapan pabrik narkoba terbesar di Indonesia dengan jumlah 143 miliar rupiah. Dari hasil joint operation ini, kita berhasil mengamankan 8 orang tersangka dengan peran masing-masing sebagai berikut. Yang satu sebagai peracik yang meracik menjadi produk jadi, ini dengan inisial YC umur 23 tahun. Kemudian yang membantu peracik, mereka membantu menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang ada. Inisial FP 21 tahun, inisial DA 24 tahun, AR 21 tahun, dan SS 28 tahun. Kemudian ada yang bertugas menjadi pengedar atau kurir, yaitu RR 23 tahun, IR 25 tahun, dan HA 21 tahun. Dari hasil pengungkapan ini, barang bukti yang berhasil diamankan adalah sebagai berikut. Yang sudah dalam bentuk barang jadi narkotika adalah 1,2 ton tembaku sintetis, 25 ribu butir pil ekstasi, 25 ribu butir pil sanaks, dan juga masih ada 40 kilogram bahan baku MD-MB pinaka yang setelah dengan 2 ton untuk produk jadi. Kemudian perang bukti non-narkotika lainnya, yang kita temukan, masih kita temukan juga beberapa set kimia yang ada. 21 kilogram benzil metil keton, 87 kilogram pipinormetin keton.